Halo guys, ketemu lagi di kanal vlog Diri Journey Jadi hari ini, Rabu tanggal 20 Juni 2018 Pukul setengah 8 malam Jadi saya pengen ceritakan pengalaman saya mengendarai Yamaha Lexi tipe S Yang saya dipinjami oleh Yamaha dari tanggal 7 Juni sampai tanggal 27 Juni Which is itu hari ini Berarti sekitar 2 minggu lah saya mengendarai Line up dari keluarga masih series dengan harga paling terjangkau guys Jadi tipe tertinggi yang saya kendara itu Tipe S itu harganya Rp 22.800.000 pada saat video ini Diunggah di wilayah Jabodetabek Sementara versi standarnya itu kurang Rp 50.000.000 lagi sampai Rp 2.000.000 Tapi berarti tetap di bawah Rp 20.000.000 Oke, tapi sebelum anda lanjut nonton video ini Saya pengen bilang bahwa tidak ada motor dalam video ini Jadi kalau anda berharap ada motor Mungkin anda bisa matikan dari sekarang Karena yang saya ingin sharing adalah pengalaman saya mengendarai motor ini selama 2 minggu Mungkin saya juga bisa ceritakan sedikit flashback tentang latar belakang saya Karena ada pernah yang bilang Lo kok review motor tidak ada motornya Oke, yang pertama adalah beberapa vlogger atau youtuber yang paling kondang pun Sering mereview motor tanpa ada motornya Dan kedua jam terbang saya juga bukan anak baru juga di bidang jurnalis otomotif Jadi tahun 2001 saya sudah tergabung di majalah mobil Tahun 2006 mungkin saya yang pertama menjadi inisiator majalah roda 2 Yang terbit dari kalangan komunitas Saat itu saya masih tergabung di Honda Tiger Maling Nis Jakarta Selatan Jadi tahun 2006 itu saya melahirkan Twillers Saya membidani Investornya juga gak main-main Ini adalah salah satu percetakan terbesar di wilayah Jakarta Terus tahun 2009 Saya sempat menjadi managing editor di majalah roda 2 Adira Jadi itu majalah yang diterbitkan oleh lembaga pembiayaan tersebut Oke, jadi bukannya saya jago Tapi setidaknya saya punya pengalaman Karena kalau jago itu adalah ayam Saya bukan ayam Saya hanya suka otomotif dan punya pengalaman yang cukup lumayan panjang lah Sebagai jurnalis di bidang otomotif dan suka otomotif dari kecil Oke, kembali ke leksi Jadi Yang menarik yang saya ingin ceritakan kali ini Mungkin dari perspektif orang lain dulu ya Jadi beberapa waktu lalu saya sempat melihat konten youtube Dari salah satu vlogger atau youtuber kondang Tentang perbandingan antara NMAX dan PCX lokal Jadi dia bilang bahwa NMAX itu secara performa itu bagus Tapi PCX itu ungguli fitur Tapi kalau performa Mendingan gak usah beli motor skutik Mendingan beli motor sport Jadi kalau mau beli motor skutik Itu mendingan beli fitur Kurang lebih seperti itulah Dia juga tidak bilang bahwa dirinya fans berat Honda Tapi Dengan mengatakan bahwa Fans Yamaha itu jangan baper Berarti dia memposisikan dirinya sebagai fans berat Honda Oke Kita coba berangkat dari perspektif dia dulu ya Jadi kalau ada skutik yang lebih murah dari PCX Dengan fitur yang berlimpah Berarti itu oke banget dong Nah Lexi ini harganya Rp 22.800.000 Dan dia punya fitur guys Yang lebih mewah Atau lebih kaya dibanding dua model kendaraan diatasnya Di dalam keluarga masih seris Dia punya smart motor generator Jadi ketika di stator itu lebih halus Terus kedua Dia punya stop smart system Jadi ketika Berhenti Asumsi saya mungkin diatas 3 detik Itu akan motor akan mati Jadi lebih hemat bahan bakar Nah Fitur smart stop system ini Bisa dinonaktifkan di bagian handle sebelah kanan guys Nah Dengan fitur yang tidak ada di Aerox dan NMAX itu Lexi dibanderol dengan harga lebih murah Menarik ya Oke Jadi Buat saya loh Buat saya loh Mendingan beli Lexi dibanding PCX Kalau ada perbandingan lagi Tapi kan Lexi Mesin 125 Lo rasain dulu Test drive Test drive Jadi Walaupun 125 Kayaknya ini motor Performanya oke banget Apalagi tarikan bawahnya Terus Kalaupun Anda pengen upgrade Jadi saya sudah manto beberapa Di dua grup FB Tentang Yamaha Lexi Kalaupun dia pengen di upgrade ke 155 cc Seperti Aerox itu pun juga Budgetnya tidak semahal ketika Anda melimpah CX Jadi menarik kan Fiturnya berlimpah Harganya lebih murah Itu satu Terus kedua Dari perspektif saya sendiri Tentang Mesin Mesin yang dibilang Tidak terlalu memiliki pengaruh yang Krusial untuk Skotek Skotek premium Come on guys Nah Motor ini Punya Mesin yang lebih handal Dia punya diesel silinder Dia punya forget piston Terus dia udah Blue core Udah Variable valve Actuation Jadi Apa ya Mesin yang handal itu pun dibutuhkan Ketika berkendara Nah Melalui Yamaha Lexi ini Motornya Sudah Lebih Handal mesinnya Fiturnya lebih berlimpah Nah Why not Untuk tidak dibeli Gitu lah Dan Menurut saya Sangat recommendable banget Buat Buat entry level Yang pengen step up atau naik Ke level yang lebih tinggi Jadi ketika Anda naik di Kalau bahasanya Yamaha itu Low price model Misalnya Mio Atau Mio S So Anda pengen naik yang lebih tinggi Nah Anda bisa pakai Lexi ini Cuman Beberapa kali saya bilang Lexi ini Secara proporsi Tinggi Dimensi itu hampir mirip-mirip Dengan NMAX Walaupun Yang paling beda itu ketiga dari belakang Jadi Lampunya itu lebih ramping Nah Tapi secara dimensi Posisi duduk itu Dia gak kalah Dengan kakaknya itu Kecuali mesinnya Nah Dengan harga Rp22.800.000 Anda dapat fitur keyless Anda dapat Beberapa fitur yang sudah saya sebutkan tadi Motor ini Sangat recommendable banget Walaupun Saya juga coba memantau ya Beberapa Kritikan Kepada motor ini Di beberapa grup FB Jadi ada yang bilang Ada yang bilang Ada yang bilang Stangnya itu getar Ketika di Putaran mesin tinggi Saya coba beberapa kali ya Di 7.000 sampai 8.000 RPM Itu saya gak ngerasain si star getar ya Sampai Indikator VV-nya itu nyala Saya juga ngerasain Stang getar Terus Panel instrumentnya Tidak bisa kelihatan ketika siang Saya merasa Lihat-lihat aja sih Walaupun Ini subyektif ya Subyektif Dalam arti Apa yang saya paparkan itu Apa yang saya lihat Dan apa yang saya rasakan Terus Apa lagi ya Ada beberapa lah Kritikan Bahwa Yang Anda bisa pantau lah Nanti saya akan coba tinggalkan linknya Tentang grup-grup FB Yang membahas tentang kritikan Kritikan itu saya gak dapat Cuman gini nih Saya juga pengen bilang bahwa Ketika Anda membeli motor 22.800.000 Ekspektasi Anda Jangan motor di atas 50 juta Itu Itu gak masuk akal Jadi gini nih Dengan harga 22.800.000 Motor ini sangat value Sangat bernilai Dan sangat Sangat pas lah Bahkan Anda Menurut saya Anda tidak rugi Membayarnya Menurut saya loh Dengan fitur-fitur yang berlimpah Dibandingkan Aerox saya Misalnya Aerox saya belum Ada smart motor generatornya Belum Kilas juga Walaupun ya Aerox saya memang Tipe terbawa Karena saya ngejar warna kuningnya Dan desainnya Terus Apalagi ya Dengan harga segitu Dia juga dapat Smart stop system Yang belum ada di Aerox saya Jadi Apa ya Agak-agak Agak-agak kurang logis gitu loh Kalau Anda mengkritisi motor ini Dengan Ekspektasi yang terlalu tinggi Tinggi dalam arti saya Dalam artian Anda membandingkannya Dengan motor yang Katakanlah X-Max misalnya Yang gak 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 apple to apple banget ya Harganya X-Max pasti lebih Mantep lah Harganya 57 juta 250 cc Tapi untuk motor Yang harganya Di bawah 40 juta Lex ini sangat Value banget Value for money banget Untuk dibeli guys Harga 22 juta 800 Anda dapat banyak fitur Di kendara yang juga enak Apa Dia juga menjadi Sebuah jawaban ya Saya pernah lihat Dari konten youtuber lainnya Yang dikutisi bahwa Maxi series itu Tidak bisa dipakai Sehari-hari Karena Ada tulang tengahnya Nah sekarang Ada deck rata nih Bisa ngangkut 2 galon malah Dan Artinya bisa dipakai hari-hari juga dong Dan nilai prestisinya tetap ada juga dong Terus Apa lagi ya Oh iya Ketika charging Charging Di motor ini Walaupun Apa Ruang chargingnya itu Tidak Tertutup Seperti Aerox Tapi Untuk handphone saya ini Xiaomi Red Note 4X ini Masuk yang 55 inci itu Di kantongnya situ Sementara kalau Di Aerox Tidak masuk nih Jadi mungkin Mesti dia harus tambahkan perkat disini Supaya tidak jatuh Dan ditaruh di atas Atau bagaimana Nah sementara ini Bisa ditaruh disitu Dan tidak mengganggu Pandangan Selama berkendara Jadi sangat praktis Mesinya tangguh Fitur-fiturnya berlimpah Di bawah RPM tinggi pun Merasa Setirnya tidak Setirnya tidak getar Mungkin gini ya Suara mesin Yamaha itu Agak gerung Nah ini yang mungkin Harus anda pahami Buat anda yang suka halus Mendingan jangan beli Tapi buat saya Yang Suara yang agak gerung Itu juga mensuggesti Bahwa ada Power yang cukup besar Gitu loh Di dalam mesin Motor ini Untuk motor sekelasnya Dan buat saya itu Justru fun to ride Apalagi ya Fitur oke Fitur berlimpah ya Terus Mesinnya oke Harganya juga Lebih terjangkau Jadi Wah enak ya Sekali lagi Buat anda yang pengen Naik kelas Dari entry level Atau low price model Atau motor Di Motor Sejuta umat lah Kena yang lebih atas Dengan harga yang lebih terjangkau Naik sini sangat value banget Untuk dibeli guys Itu aja dulu ya Yang bisa saya share Tentang Naik sih Kalau anda tanya Kenapa saya lebih suka Aerox Nah ini Kembali lagi ke karakter Jadi saya suka motor yang lebih sport Aerox itu lebih sport Walaupun fiturnya lebih minim Tapi saya suka Apa desainnya Terus 155 cc itu buat saya udah cukup lah Jadi Balik lagi tergantung Anda membeli motor Itu untuk apa Untuk praktis Punya nilai prestis Harganya lebih terjangkau Naik sih jawabannya Anda pengen motor yang berkarakter sport Tapi skutik Nah anda bisa beli Aerox Anda pengen yang lebih elegan Tapi lebih terjangkau Nah bisa beli NMAX Dan sudah terbukti Karena itu di Export ke Eropa juga Jadi standarnya udah standar Eropa ya Dan buat standar Eropa itu Pasti udah bagus banget Anda pengen yang Lebih tinggi lagi Ada XMAX 250 cc Harganya 57 jutaan Kalau gak salah sekarang Nah Balik lagi Anda Harus mendiagnosa dulu Apa Kebutuhan anda Dalam membeli kendaraan Nah kalau Kereta-kereta tadi Seperti yang saya sebut Anda pengen naik kelas Pengen skutik yang tangguh Fiturnya berlimpah Harganya lebih terjangkau Like sudah Pasti jadi jawaban terbaik Untuk sementara ini Oke Mengutip bahasa Vlogger kondang itu Buat fans berat Honda Jangan bapar Ini bagus juga Buat Buat konsumen Sehingga konsumen Bisa memilih lebih banyak Ya maklumlah Di roda 2 ini Beda sih dengan roda 4 Pemainnya cuma 2 Yang main di mass product Artinya Pabrikan dengan penjualan volume besar Itu praktis Hanya-hanya Yamaha dan Honda Walaupun di Step yang lebih tinggi Itu udah banyak banget Ada Lanfield dan sebagainya Ada Cleveland dan sebagainya Tapi untuk mass production Ya cuma 2 brand itu Sementara ini Oke guys Semoga informasi ini Berguna buat anda Jangan lupa untuk like Comment Share Jika anda Jika Apa Informasi yang saya bagi ini Bermanfaat untuk anda Jangan lupa untuk subscribe Sampai ketemu lagi di Vlog dari jurnya berikutnya Da guys Jangan lupa untuk subscribe Sampai ketemu lagi di